Aku pengen sesuatu yang melengkapi penampilanku, tapi gak mau yang too much. Dan sesuatu ini merupakan sebuah aksesori yang pastinya cakep kalau dipakai. Tapi tetap harus berbeda. Aku udah bilang dari awal kalau aku pengen sesuatu yang melengkapi penampilanku. Biasanya perempuan itu apa sih? Hunting. Terus abis itu biasanya aku pake hincin juga, gelang, jam tangan. Tapi harus ada sesuatu yang unik. Jadinya aku memutuskan untuk unboxing sesuatu itu. Sesuatu yang unik yang melengkapi penampilanku. Apakah dia? Dia adalah jam paling kecil. Jam paling kecil ini berbentuk kalung. Nah aku belum liat sama sekali baru nyampe kemarin. Segera dibuka. Ini sebenarnya bukan Marc Jacobs-nya, tapi Mark by Marc Jacobs. Aku beli kalung jam tangan. Gak bisa dibilang jam tangan juga sih. Kalung jam. Jam kalung. Whatever it is. Bukan ini pastinya. Dan ini dia penampakannya unik kan. Ini beneran jam loh. Kenapa aku pengen sesuatu yang unik? Karena ya biar lebih casual aja. Kalo kita pake jam biasa kan umumnya orang seperti itu. Tadaaa! Jadinya kalian bisa tampil unik. Tidak hanya dengan kalung tapi juga langsung dengan jam. Jadinya ada yang apple, green apple, terus ada yang love, terus ada yang kunci, dan lain-lain. Kalo yang kemarin aku temukan itu ada yang love, warna merah, dan juga green apple. Kalo yang ininya sih biasa ya, dia. Rantai apa sih biasanya? Silver. Silvernya kayak gitu, perak-perak gitu. Yang ini aku gak tau deh. Lucu banget deh, liat deh. Lucu banget. Ini jamnya beneran bisa, bukan hanya sekedar liontin temen-temen. Nah, panjangnya sendiri. Ini ada love-nya gitu. Lucu. Kecil. Aksen doang kayaknya. Sebenernya ini ada pengaitnya. Tapi karena ini lumayan panjang, jadi langsung bisa dikalungin dan kira-kira tuh sedada. Saran dari aku untuk memakai ini, pakailah baju-baju yang polos. Karena kalo terlalu ramai juga gak keliatan deh nih bentuknya ada apple, terus warnanya hijaunya lah begini. Pakailah baju-baju yang warna-warna netral kali ya, biar lebih cakep. Kecuali kalo kamu memiliki kepercayaan diri dan memakai baju merah polos, serta kalung jam ini ya itu terserah balik lagi sama temen-temen, tergantung selera aja. Kalo aku lebih nyaman pake baju-bajuannya. Hitam, coklat putih yang kayak gitu-gitu. Coklat juga jangan yang coklat warna kulit. Kayak kulit aku gini, karena nanti jadinya mati dong warnanya. Ini bisa diatur jamnya di bagian bawah. Aku sih gak keliatan ya, katanya lagi dimajuin. Dipencet sama ditarik lagi. Terus ini tulisnya gak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Tapi ada M-A-R-C untuk 12. Untuk 3, 6, sama 9. Ya buat kalian yang pengen lucu-lucuan, boleh lah beli jam yang seperti ini. Nah kenapa tadi aku bilang meskipun kotaknya Mark Jacobs, ini brandnya bukan jam dari Mark Jacobs. Sebenernya ini adalah kayak second label-nya dari Mark Jacobs itu sendiri. Namanya adalah Mark by Mark Jacobs. Yang kalo yang aku baca, dia tuh udah discontinue sejak 2015. Tujuannya tuh kayak buat yang lebih murah gitu. Untuk harga-harganya lebih casual, lebih anak muda dibandingin si Mark Jacobs-nya itu sendiri. Walaupun kalo sekarang aku liat Mark Jacobs-nya udah sangat millennial gak sih? Kalo untuk pas ataupun jam-jamnya. Berarti jawabannya adalah mungkin Mark-Mark Jacobs itu awalnya dibuat karena pengen menciptakan menciptakan segmentasi pasar yang lebih luas lagi dari sisi penghasilan kali ya. Soalnya jam dari Mark Jacobs sendiri gak ada yang seharga jam dari Mark by Mark Jacobs. Yang ini lebih murah. Ini perawatannya jangan kena alkohol ya, perfume or something. Atau jangan dibawa mandi pastinya. Begitulah unboxing dan juga review kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di unboxing dan juga review lainnya. Adios!